Biasa pokoknya dari tim channel, untuk yang tanpa supe, ada dari Subang, Kalimantan, tinggi tinggi, ada semua Wah, jadi terbukti teman-teman yang katakan, benar, benar, benar Dimana kita garasi 1 tahun, kita kilometer real aja gitu Gak puter-puteran, dan gak usahawan, bisa leasingin sendiri bisa Jadi bawa leasing sendiri bisa? Bisa, ada mau pesen Pajero, Portuner, mobil yang gak ada disini, kita proses data dulu aja Kalau udah proof, pasti mobil kita cariin, ada Oh, jadi di proof dulu, baru cariin mobil Oh, kan gitu sih, kemarin juga gitu, Mas, udah cari kelima Iya, jadi enak Oke teman-teman, balik lagi di tim channel Kali ini kita main lagi nih, di Car Show AD Yuk, langsung ketemu, marketingnya aja udah menunggu nih Halo, apa kabar Mil? Baik Siap, saya juga baik, Alhamdulillah Semoga teman-teman yang nonton juga dalam keadaan sehat walafiat Karena ada hal-hal yang menarik yang akan kita bahas nanti ya Iya, betul Siap, mungkin bagi teman-teman yang belum tau, alamat Car Show AD ini dimana? Di bursa mobil BSD, nanti masuk, langsung terus belok kanan udah ketemu Car Show Langsung, deket banget Deket AIS, AIS BSD ya Yang mau ada gias, bentar lagi nih Sayangnya mobil bekas gak ada ya disana ya Mobil bekas gak ada Disana kan kredit harus pakai survei, kalau kita gak pakai survei Nah, gak pakai survei? Iya Kemarin kan gak pakai survei juga tuh, gimana efeknya? Ada gak? Biasa pokoknya dari tim channel, untuk yang tanpa survei Ada dari Subang, Kalimantan Jadi tuh? Di tinggi, jadi semua Wah, itu terbukti teman-teman yang akan kita omongin tanpa survei Itu nanti, ya udah ada buktinya ya Sudah Oh ada? Ada Oke, nanti bisa lah kita selipin di video ini ya Mungkin di akhir lah Kalau untuk kali ini ada hal menarik apa nih selain tanpa survei Mil? Paling gini, kalau yang apa sih, yang kerja di Jabotabek, tapi rumahnya di luar daerah, jadi bisa pakai DP minim Oh Kerjanya di Jabotabek, rumahnya luar daerah, hampirin aja PBW luar daerah Domisilinya di sini ya, KTP dari manapun bisa Rumah misalnya di luar daerah, kerja di sini bisa Oh bisa, berarti pakai keterangan kerjanya mungkin Menarik Nomor yang bisa dihubungin? Nomor yang bisa dihubungin yang biasa, 081-22-94-516 Sama kayak kemarin ya Iya, sama kayaknya Oke, kita langsung intip mobil yang pertama aja Karena di sini sudah semua mobil udah di Ada yang upgrade juga sih Iya Berapa? Udah di, apa namanya, inspeksi dan bergaransi ya Iya Satu tahun Satu tahun Mesin dan Transmisi Artinya mobil semuanya di sini aman Dari tabrakan dan bebas-bebas banjir, itu aman ya Banjir Langsung Ini Yang pertama Siap Ada Honda Freed Iya Tipe apa nih Mil? Ini tipe SD 2012 Siap Untuk cash buka di 140 Kreditnya di 130 130 Oke Ini kilometernya berapa? Kilometer sih ini cukup tinggi di 147 Cuma kan nggak usah khawatir Rada-ada di satu tahun Siap Dan asli Asli Kilometernya semuanya asli pokoknya Asli Gak ada Boleh di cek di Bangalersmi? Boleh, boleh Bawa mekanik ke sini? Boleh Boleh banget ya? Boleh banget Karena udah dijamin Untuk angsuran DP dan angsurannya? DP-nya untuk Jabotabek di 25 Angsuran 3,9 ribu Siap Pajaknya kira-kira berapa ya Mil? Pajak per tahun 4 jutaan Menarik ya, 4 jutaan Kalau yang tanpa survei Kira-kira perlu bayar DP berapa? Untuk luar daerah Sebenarnya mau DP Mau nggak juga nggak apa-apa ya Cuman kalau misalnya mau proses Minimal 3 juta lah Untuk proses datanya Oh, minimal 3 juta 3 juta untuk pertama kali itu ya? Iya Nanti diproses data Setelah itu baru yusul yang lainnya? Yusul yang lainnya Jadi cukup 3 juta aja untuk luar daerah Biar bisa proses? Iya, betul Nanti untuk masalah DP dan lain sebagainya Nanti bisa negosiasi ya? Iya, negosiasi Oke, menarik teman-teman Sebelahnya Tanpa DP mau disebutin nggak DP-nya? Oh iya DP-nya di 45 Nego 45 tanpa survei? Iya, betul Nego Kalau yang pakai survei tadi bisa nego nggak yang segitu? Bisa Masih bisa nego Oke, angsurannya kira-kira berapa? Angsurannya yang tadi kan 25 DP 25 Angsurannya 3,9 Siap? Kalau yang tanpa survei 3,8 Oke Bisa dikit ya? Bisa dikit Iya Menteri yang tanpa survei Menteri yang tanpa survei Kalau DP-nya tinggi Jadi angsurannya juga Bunganya kecil Bunga angsurannya kecil Kalau DP-nya rendah Angsurannya gede Bunganya gede Jadi lebih enak Sebenarnya lebih enak tinggi ya Iya Untuk ACC Atau validitas datanya juga cepat Ini dijual nggak? Ini nggak Nggak, oh iya Lagi proses Sebelahnya Ada Foxy nih? Ada Foxy Tahun 2020 Oh, 2020 baru kemarin Baru Kilometer di 28.000 Oh iya Record ya Standard lah Setahun Begitu Untuk Harganya? Untuk cash buka di 4.40 Kredit di 4.15 Siap Kalau beli baru masih 500an Iya, masih 500an Nah, ini baru lah Untungannya kalau baru setahun Iya, baru setahun Dan udah ada jaminannya teman-teman Bukan Ex-incident Iya Apapun Nah, untuk Jabotabek ya Dp55 Siap Kita angsurannya yang panjang aja Denarnya 5 tahun Boleh 10,6 Oke Kalau pengen angsurannya Jadi 3 tahun atau 4 tahun Bisa ya Bisa Tenornya Nanti disesuaikan lah Siap Kalau yang tanpa surveinya Tanpa surveinya 125 nego Angsurannya 8,5 5 tahun 5 tahun Oke, menarik Pajaknya berapa? Pajaknya sekitar 8 juta Ini kita megangnya aja Aduh Karena mobil ini Mobil cukup Mewah Kenceng Enak Iya Banget ini Dan aman Drakor Drakor Tapi pada tau Oh ya Nonton Korea Oh gitu Saya gak nonton sih Jadi gak tau Drakor Harganya berapa? Untuk harga sih Buka di 2 M Oke Nego ya Sampai jadi ya Iya Sampai jadi Siap Kreditnya 1,7 1,7 Lebih dikit Iya Lebih dikit Kan dia Ada yang pake saria Ini kan kita semua Ada pake saria juga Jadi ini DP-nya bisa 500 Angsurannya 4,43 jutaan Selama 4 tahun 4 tahun Bisa pake saria semuanya Ini tahun berapa? Ini tahun 2015 Kilometer masih 10 ribu Oh iya 10 ribu Ini diam doang di garasi Ini customnya beda dari yang lain Karena kan memang pasaran Ada yang 1,3 1,5 Jadi dia beda custom Di dalamnya aja Ini customnya yang Ini apa Yang bagus Punya Tapi tipenya? Tipe Tipe tertinggi Apa tipe berapa nih? 3000 cc 3000 cc Bensin Kalau yang saria Itu prosesnya gimana? Prosedurnya Yang saria Sebenernya beda tenor aja sih Ada yang 47 Sama 48 Kalau 47 Kan dia Apa sih? Yang gak saria Kalau yang 48 Dia saria ADDB Oh Itu ya Mungkin di awalnya doang ya Tapi harus ketemu ya Di sini gitu ya Buat Atau ketemu di pihak Pembiayaannya ya Dimana Yang penting Orangnya tuh biasanya ketemu Akad-akadan Deal Angkut Pajaknya Gue ceritanya lah Ini pajaknya Itu Ini mobil aja ya Ini Ini Dijual Dijual Siap Sebelahnya 2008 Nah Ini Mazda Tribut Iya Mazda Tribut 2008 Ini tipenya masih Seperti ini ya dulu Mazda ya Jadi cuma satu tipe Kalau Mazda Tribut ini Oke Transmisinya Matic Matic 2008 2008 Nah menarik biasanya Kilometernya berapa Kilometernya di 120 Standar lah Garansi Garansi setahun semuanya Ini cicilannya kayak cicilan motor 1,8 1,8 cicilannya Kali 47 Cuman DP-nya memang agak tinggi Di 50 nego lah Oke Masih nego Harganya berapa cashnya Cashnya di 105 nego Kali kalau di bawah 100 Kayak 95 gitu Kita lepas aja Oke Yang penting nego aja lah ya Ini 90-90 mepet Nego lah ya Khusus tim channel Untuk yang Tanpa surveinya Itu udah 50 Oh udah 50 Tapi tanpa survei Kalau DP 50 segitu tuh Persentase di ACC nya berapa persen Mungkin 50% ya Jadi liat data dulu Karena mobilnya ini 2008 Jadi pengajuan dulu hitungannya Oh Yang penting datanya Oke lah Cuman kalau misalnya Followersnya mau Bayaring cash dulu nih Misalnya deal di 95 atau 100 Siap Dia mau masukin nih BPKB nya Atau leasingin sendiri bisa Jadi bawa leasing sendiri bisa Bisa Bukan hanya untuk ini Iya Kalau memang ada yang cover Mas Betri Siap Karena agak susah juga ya Nyari-nyari pembiayaannya 2008 Biasanya gak mau tuh Dibawa 270 kan Leasing Pajaknya Pajaknya berapa ya 3 juta 3 juta 3 juta Ini mesinnya berapa sih siap Ini Teribut berapa sih 2.300 Sama berapa ya Gitu ya Oh iya Gitu anda Siap Tapi masih Dalamnya mewar sih ini Mas ga Iya nanti kita intip Dalamnya teman-teman Yuk Kesebelah sana Nih Yang banyak tanya Followersnya abang Siap Banyak yang nanya Banyak banget Siap Ada Innova nih Diesel lagi kan Nah Oke Ini Masih Cakep banget Masih Masih bening Iya beningnya 2018 Oke Iya 2018 Dipegnya diesel Untuk KM sih memang 100 ribu Karena mungkin Orang sebelumnya juga enak banget Pake Innova Bener-bener Gimana kita garasi Satu tahun Siap Dan Kita kilometer real aja Gitu Gak puter-puteran Dan gak usah khawatir Kalau diesel Biasanya lebih tangguh Ya emang Mobil Memang udah Ininya Buat jalan jauh Gitu kan Masih enak banget 2018 Iya Mantep lah Percaya kalau Innova Harganya berapa Untuk case Buka 300 nego Kreditnya di 280 Masih bisa nego lagi Nego lah ya Pajak bulan 11 Per tahun Pajaknya 6 jutaan Standar lah Sedeng Enak Pas Untuk Dp Dp-nya Ya botabek 55 Angsuran 8 juta Kalau 47 Siap Untuk tanggal surprise 85 nego Oke Angsurannya di 5,8 5 tahun Kalau 4 tahunnya Mungkin 6 jutaan 6 jutaan Tapi dp semuanya itu bisa nego ya Bisa nego Pajaknya 6 jutaan Temen-temen Kalau umpamanya nih Temen-temen pengen Punya duit 30 sampai 40 jutaan Kira-kira bisa proses 45 deh boleh Boleh ya Siap Karena jarang loh Diesel tuh biasanya orang Yang punya Innova Diesel Gak mau ngejual mobil Tadak-adak Bensin-bensin Nah ini Ada disini Ini kayaknya Kalau misalnya Ada yang kerja di Jabotabek Tapi rumahnya luar daerah 65 bisa nih Dp-nya Oke Disini ya Luar daerah Siap Jadi angsurannya juga tadi Sampai Sekitar 6 Kalau yang 85 kan 6 jutaan Kalau yang 55 8 jutaan 8 jutaan Menarik Sebelahnya Hyundai Hyundai Grand I10 I10 1200 cc Otomatik Otomatik Ini kemarin ya Masih ada ya Masih ada Kasih diskon Banyak gak nih Kasih nih Kalau ada yang mau bayarin 135 pajak panjang 135 Ini pajaknya udah terima panjang Terima panjang Namun kalau teman-teman nih Beli Bukan hanya mobil ini Semuanya pajak panjang Panjang Oke Kalau cash pun sama Dipanjang Jadi harga yang disebutkan itu Harga pajak panjang ya 135 teman-teman Masih nego Iya Nomornya 145 Oh iya 135 men Banyak udah dipanjang Oh Kalau cash ya Oke Kalau untuk kreditnya Kredit 125 deh Apa-apa Kreditnya 125 Dengan DP dan angsuran Untuk Jabota Bek Sekitar DP 35 Angsuran 3,6 Oh mudah ya 4 tahun Kalau yang Tanpa surpaya 55 Angsuran 2,7 Ini tahun berapa 18 2018 Oke Kilometer 15.000 Kilometernya masih antik Dan pajaknya juga murah ya Pajaknya sekitar 3 jutaan 3 jutaan Kalau Hyundai ini Kira-kira spare partnya Susah nggak didapat Nggak Masih banyak sih Masih banyak ya Apalagi tinggal di kota Iya Gampang Daerah juga kalau misalnya Ada bengkel langganan Nggak susah juga Iya Oke Sebelahnya Ini udah laku Oh ini udah laku Tapi kita ada yang satu lagi Oh ada satu lagi yang sama Gara-gara yang foto kemarin Yang Mazda merah Jadi merembet semuanya Yang Mazda merah udah laku? Udah laku Alhamdulillah Artifannya Mazda putih Oke Terus kita Itu ada yang Mazda hijau Tahunnya beda Beda nggak? Tahunnya Mazda 2 Mazda 2 Tipe R Siap 2012 Oke Menarik nih KM 70an Metik ya? Mail maja nggak ada yang manual sih Metik semua Harganya berapa? Harga 125 Nego 1225? Haa Cash itu? Cash Oke Kalau untuk kreditnya DP dan asuran berapa mil? DP-nya untuk yang Mazda ya? Bentar Ini Mazda DP-nya kalau yang Jabotabek 35 Nego Siap Angsuran 3 juta Kali 47 4 tahun? Iya 4 tahun Dan DP itu sudah termasuk Angsuran pertama ya? Angsuran pertama Kalau yang 47 Kalau yang Sari A DDB jadi 48 Oh Kalau yang Sari A khusus Beda Itu perhitungannya juga Bukan perhitungan ini ya Yang Sari A ya Oke Karena Ya pilihan sih itu ya Beli mobil Nah dari pihak Carshow ini Memberikan pilihan Mau cash Silahkan Kredit Ada ini Tinggal beli gitu kan Boleh Sari A Tanpa supaya boleh Kalau om Pak Mau beli ini Tapi Nanti Di salah satu leasing Di reject Ntar bisa diusahain Ketempat lain-lain Ke leasing lain Bisa cover Kenapa nih Misalnya Kalau 3 Kredit atau apa Jadi beberapa Kalau aku sih saranin Yang ikut kredit Tanpa supaya Jadi itu DP Memang agak besar Tapi kemungkinan O-proofnya Sekitar 70% Oh Jadi walaupun Punya BI checking Call berapa gitu Tapi karena DP 5 jutaan Sebelum-sebelumnya Kayak gitu Bukan masalah ya Yang penting DP nya ditinggiin Sudah pasti approve ya Siap Dua berapa pilihan Tadi DP nya berapa Belum sebutin ya DP 35 naigo Asalan 3 juta Kali 4 juta Siap Kalau yang buat Tanpa surveinya Asalan 5,5 2,5 Kali 4 juta Oke Enak loh ini mobil Iya enak banget Enak banget Pajaknya berapa Pajaknya mungkin 3 jutaan ya 3 jutaan Salah satu mobil Jepang yang Kualitasnya Lumayan tinggi Siap Kalau di tol juga dia Enggak 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 Kenceng Ini satu lagi Kalau mau Masda Ini Kemarin Sudah Setok 3 Sudah habis Oh kemarin Sudah habis Ini juga termasuk ya Yang ini Ini Mobil murah SUV SUV Murah Dan diesel Ya Oh ini Bensin Kebetulan Yang kemarin Kemarin Diesel Sudah laku Sudah laku Mantep tuh Dari Team Channel Juga lah Alhamdulillah Keluar daerah Jadi Lumayan juga ya Berarti kan Yang nonton itu Bener-bener Serius beli Bukan Bukan hanya nonton Nanya-nanya Apalah Ini kan ada Keinginan untuk Membeli Itu sih yang penting Sebenernya Kalau ada yang Nanya-nanya Tapi unitnya Gak disini Paling kasih waktu lah Satu dua hari Buat kita cariin unit Oh gitu Request ya By request Dan indiannya Gak lama Sehari dua harian Sehari dua hari Kita cariin unit Namun dengan Kualitas atau Spesifikasi Sini Karena ada Di garansi Di Inspeksi Menyeluruh Boleh tahu Kalau boleh tahu Inspeksinya Mana aja Secara garis besar Garis besar Mesin Transmisi Semua body Jadi kan Gak bakal banjir Gak bakal kabrak Jadi ke Dilihat semua Exterior Interior Termasuk Set Tahun berapa Tahun 2011 2011 Harganya berapa Harganya Harganya 130 Nego 130 Iya Ini Tiga baris ya Tiga baris Kayaknya Jadi Bisa buat keluarga Kita lihat Tiga baris Harganya Siap Kilometernya Rp63.000 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 Berapa Dp dan angsurannya Dp-nya Rp45.000 Yang Tapa Surpay Rp45.000 Oke Nego Siap Pangsurannya Rp2.900.000 Rp4.000 Udah itu aja Rp2.900.000 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 Ngerik ya Masih dibawah Rp3.000.000 Pajaknya masih kisaran Ini Rp4.000.000 Kali ya Iya Rp4.000.000 Rp4.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Ada lagi Nah Itu ada Yang di luar Unitnya dua Mercy Mercy sama Mercy CLS 350 2013 Oh ya Yang di sini Yang pernah dipajang di sini Ada Yang sedang Oh yang sedang Siap Yaudah Boleh disebutin aja Nanti sebutin ya Ya Mercy CLS 350 350 2013 Oke Warna putih KMnya Rp30.000 Rp30.000 Di ini aja ya Di deskripsi Karena belum dihitung Sama yang S350 2011 Matic Itu apa? Sedan Sedan Jadi dua-duanya Sedan ya Iya dua-duanya Sedan Matic Dan KMnya Rp20.000an Siap Harganya Harganya untuk test yang hitam ya S350 2011 Buka di Rp5.50 Rp5.50 S loh Berarti kelas S ya S kelas S kelas Mewah itu Mobilnya Presiden Kalau yang putihnya Di 670 Nego 670 Nego Nego aja Untuk DP dan angsurannya Nanti kita centumkan di video Teman-teman Itu yang tanpa survei nanti Iya Tanpa survei deh Konsisten Biar luar daerah bisa juga kan Terus juga Enak ya Nggak ribet ya Kalau tanpa survei ya Tanpa survei Cuma foto selfie aja Sama isi data di WA Nanti sleeknya udah kelihatan Oke Untuk persyaratan penghasilan Dan lain-lain Menyusul Menyusul aja Yang penting isi data dulu Foto selfie Tapi sambil ampiri Nggak apa-apa deh Biar tahu Nggak perlu Atau enggaknya kan Oh Pertama sih sleek dulu Biasanya Biasanya itu dulu ya Di proses Kalau approve Baru deh Kalau kredit Kalau ini DP-nya berapa Kan gitu kan Tetap Tetap pakai booking fee 3 juta Jadi gini Kalau mobil yang ready Di sini Booking fee aja Misalnya mau kredit ini Masda Atau yang lain Yang ada di sini Booking fee 3 juta Karena kan mobil ready di sini Kalau misalnya Followers-nya Bang Misalnya ada Mau pesen Pajero Portuner Mobil yang nggak ada di sini Kita proses data dulu aja Kalau udah proof Pasti mobil Kita cariin Jadi di proof dulu Baru cariin mobil Iya Jadi enak ya Jadi udah pasti kan gitu ya Jadi mau Proof dulu Pasti sediain unitnya Karena kan harga juga udah Ya udah Udah ketahuan Tahun segini Harganya kurang lebih Segini dengan Kualitas Kualitasnya ya Bergaransi dan Jaminan mutu ya Jadi kalau misalnya Ada yang cari Pajero kan lagi nggak ada nih Kita kan seorang Rekanan banyak Jadi Mbak Mila Aku mau cek dulu deh Datanya Memproses dulu Yang mana Lampirin aja Nanti kalau ada proof Pak ini mobilnya Kita video call Kalau memang Bapak Cetak Kayak gitu Yaudah Berarti proof Mobilnya yang ini Siap Dikasih garansi setahun Iya kasih garansi setahun Oke Kalau mobilnya nggak ada Nanti dulu Dp-nya Kalau mobilnya ada Boleh Di walking fee 3 juta Udah semua ya Udah semua Siap Udah semua kita ya Ini ada Kisaran berapa mobil tadi 1,2,3,4,5,6 11 lah mungkin Segituan Namun kualitas mobilnya Dijamin Karena kan Karena mobilnya sedikit Jadi miliknya tuh Selektif ya Iya Selektif Dan disini pemilihan Gak main lewang Gak Gak Pente juga jarang Jadi memang bener-bener Dari kebanyakan pemakai Pemakai pribadi Bagus Pemakai langsung Siap Terakhir mil Ada yang disampaikan gak Ke teman-teman kita Yang masih ragu Buat Ngambil unit di car show ID Oke teman-teman Sama semuanya Pokoknya jangan rancu Di car show Karena sebelum-sebelumnya Juga udah banyak banget Yang mengambil Dari luar daerah Dari Kalimantan Bukit ini Semua Semua ngambil dari sini Itu pun cuman Kekai tanpa survei Cuman foto selfie Siap Isi data Lengkapin data di WA Jadi 1,2 hari Hasilnya udah keluar Sama teman-teman juga Jangan khawatir Kalau misalnya Mobil gak ada disini Atau mau cari pajar Fortuna Datanya dikirim aja Nanti kita cek dulu Kalau udah proof Mobil disiapkan Oke Jadi gak usah DP dulu Jadi Cek data dulu Data Approve Baru Mobilnya nanti Video call aja Video call Oke kalau gak cocok Kita cariin lagi Menarik sekali Siap Itu aja Mungkin Nila makasih banyak Udah memberikan kita Kesempatan Muter-muter nih Di showroomnya Di tempatnya Sangat strategis Di bursa mobil BSD Di Maps Langsung ketemu Ada Yang deket Mampir aja Yang deket Mampir aja Langsung Ini guys mobil apa Kasih tau deh Oh gitu ya Apapun bisa ya Terus ikuti team channel Jangan lupa untuk Like share Dan subscribe Dan juga Ada youtube nya gak Carseo Carseo TV Carseo TV Jangan lupa di intip juga Update terus Stoknya Di Carseo.id Websitenya Itu stok kita semua Ada disitu Oh di website Oh ada website nya Siap Mungkin disini gak ada Disitu ada kali ya Bisa ngeliat Tinggal tanya Sebenarnya Mau tanya yang ini Nanti kita cek dulu Stoknya ada gak Oke Terus ikuti team channel Like share Dan subscribe Makasih Mereka Halo Bye 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 Terima kasih telah menonton